Intro Halo sahabat youtube dan dusana-dusana Selamat datang di channel Abrar Khairul Khirma Terima kasih kepada para subscriber Yang telah mengantarkan channel ini Untuk menuju ke 2.500 subscriber Selamat datang juga kepada para viewer baru Yang hadir di channel ini Mudah-mudahan sesuatu yang bermanfaat Dari apa yang disajikan di channel ini Intro Di depan kita ini Terdapat sebuah perlintasan kereta api Dimana terbentang rel kereta api Dari kota Padang Menuju stasiun kereta api Pariyaman Sudah terpasang pintu otomatis Tapi belum dipungsikan Sementara di kanan kamera Terdapat bangunan masjid Nurul Islam Masjid yang gagah Dan memberi warna tersendiri Di perlintasan tarata Pada saat ini Yang terus berkembang Bangunan di kiri kanan jalan Termasuk di kiri kanan Bentangan rel kereta ini Ini terdapat di dalam kota Pariyaman Kali ini Sore hari Saya ingin menelusuri jalan Yang menyisir kawasan rel kereta Dimana akses jalan ini Merupakan penghubung Dari tarata menuju ke Cimparwa Tepatnya ke kawasan Sekitar kantor balai kota Pariyaman Cuaca dalam situasi yang terang-benderang Bisa disaksikan di sebelah kanan Bentangan rel kereta Dengan pengaman pagarnya Yang dicat hijau Disini kita masih menemukan Pohon-pohon yang rindang Kemudian rumah yang belum terlalu rapat Tapi dapat dipastikan Kedepan akan terjadi pertumbuhan Dengan adanya akses jalan Yang menyisir kawasan rel ini Saya dapat cerita Bahwa Akses jalan ini Dulunya Hanya sampai Di Sini Di dekat Perlintasan lagi ya Perlintasan kecil Yang menghubungkan Kedua sisi rel Sementara ini Jalan baru Yang Konon Dibuat oleh PT. KAI Dalam menghubungkan Ke arah Cimparwa Ke arah Balik Kota Pariaman Sebagai Antisipasi Agar Jalur kereta Ke Pariaman dan Padang Atau sebaliknya Dapat berjalan lancar Sementara masyarakat pun Juga tidak terganggu Di Sekitar belakang Kawasan Komplek Balik Kota ya Itu yang terlihat Di hadapan kita adalah Kantor Balik Kota Pariaman Dan sejumlah kantor Pendukung yang berada Di kiri kanannya Jalan ini Terlihat mulus Dan saya rasakan sendiri Memang mulus Sejak jalan ini Dibangun Baru kali inilah Pertama kali saya mencoba Menelusurinya Tampaknya luar biasa Lurus Bersih Dan juga Sangat vital Dalam menghubungkan Tarata Dengan Cimparwa Di depan kita ini Kita akan disambut oleh Pintu perlintasan Cimparwa Ini merupakan Salah satu Jalan yang melintas Di rel kereta api Yang dalam Prediksi saya ya Memiliki resiko Yang luar biasa Memerlukan Kehati-hatian Dari setiap pengendara Yang melalui Akses jalan ini Sudah pernah Terjadi Kecelakaan Di sini Apalagi Dalam Beberapa Waktu terakhir ini Semakin meningkat Layanan Rangkaian kereta Dari Kota Padang Ke Kota Pariaman Ataupun Sebaliknya Itu Akan lewat Di sini Di jam-jam Yang telah Ditentukan Jadi Para warga Kota Ataupun Para Mereka Yang datang Ke Kota Pariaman Jika menempuh Pintu-pintu Perlintasan Memang Harus Berhati-hati Karena Risikonya Adalah Nyawa Para sahabat Youtube Dan dosan-dosanak Kita meneruskan Perjalanan Akses Jalan ini Yang nantinya Akan Terjumpa Dengan Jalan Raya Jalan Protokol Di dalam Kota Pariaman Dimana Di sebelah Kiri kamera ini Merupakan Kawasan Dari Komplek Kantor Balai Kota Pariaman Pada saat ini Jalan ini Benar-benar Cukup Bersih Dan Sawah Yang lagi Menghijau Nah Itu dia Adalah Komplek Kantor Balai Kota Pariaman Yang berada Di Cimparuah Jadi Kita akan Sampai Di hadapan Kita ini Jalan Protokol Yang melintas Cimparuah Masih ada Pintu Bendungan Pengatur Irigasi Pertanian Jadi Itu adalah Pintu Dari Pengatur Air Untuk Irigasi Yang ada Di Cimparuah Ini Jadi ini Aliran Irigasi Cimparuah Airnya Datang Dari Bendungan Air Santok Ini Para sahabat Youtube Dan Lusana Lusana Pada Pada Saat Ini Alirannya Salurannya Maksud saya Dalam Keadaan Lumayan Bersih Begitu Juga Jalan Yang Diaspal Dengan Mulus Dan Diberi Coran Di Badan Jalannya Luar biasa Indahnya Pada Suri hari Ini Jika Berada Di Sini Apalagi Dengan Adanya Tumbuhan Pinang Ini Yang Memberi Daya Aksentuasi Ya Oke Bunyi Airnya Yang Mengalir Terasa Suasana Semakin Mendalam Dan Ini Ada Berada Di Dalam Kota Paryaman Jadi Di Pusat Kota Ini Para Sahabat Youtube Dan Dusana Dusana Si In selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati